Oke guys, setelah tahap pertama sudah saya lakukan, saya bisa memperlihatkan ini SPSS. Nah ini saya punya saat ada, kita lihat dulu di questionnaire ya. Di questionnaire ini kan saya punya screening nomor 1 dan nomor 3, apakah Anda memiliki akun media sosial, terus yang nomor 3, apakah Anda pernah berbelanja melalui media sosial dalam 3 bulan terakhir. Apakah Anda memiliki akun sosial media, kita screening dulu, ternyata semuanya memiliki sosial media, oke cool. Apakah mereka berbelanja secara online, ada 5 orang tidak berbelanja menggunakan sosial media, dan total respondennya adalah 259 orang. Oke, nah teman-teman ini ada, saya save dulu ya. Begitu saya save, yang akan saya lakukan adalah uji validitas. SH, SH ada 4, option, jangan lupa ini 0,4, lalu rotationnya saya biasa pakai direct oblimin, 25-nya saya ganti ke 40, udah lainnya bisa diabaikan, lalu oke. Begitu oke, nilainya adalah, disini ada komponen matriks keluar, disini tidak ada pattern matriks ya, menunjukkan bahwa variable ini tidak memiliki dimensi. Kita pindahkan dulu ke words. oh kayaknya gak pake words ini deh saya mesti pake words biasa karena saya kan harus oh referensi ada oh ada mandolin, oke wordsnya salah ya ini saya gak pake itu mestinya ya oke saya cek saya saya ganti pake yang words biasa bukan yang oke terus kemudian wait a second i think this one got it kemudian kita buka analyze dimension reduction nah ini challenging nih S1, S2 kita pindahin ada S10 buset kemudian ada S6 ada S13 ada S7 S4 S5 S8 S14 S3 S9 S1 S11 S12 ya malus banget gak sih S1 S2 S3 S4 S5 S6 S6 belum ada karena tidak berurutan dan mengurutinnya tadi problem banget gitu S6 gak ada ya 7 8 S9 10 ada gak 10 11 12 yang gak ada S6 tapi bisa juga memang saya ada kesalahan dari saya S6nya gak ada ya ini D D D D D oke gak ada berarti udah cukup disini kita oke kan nah ini baru ada pattern matrix pattern matrix itu membentuk 3 dimensi tapi disini ada problem yaitu cross loading S10 ini cross loading kenapa ini kan berkelompok ini berkelompok berkelompok tapi ini harus clean nah ini S10 saya buang dulu cek lagi nah ini jadi 2 ya dibuang 1 aja jadi 2 copy lalu masuk kesini nah ini karena saya menggunak ini langsung saya lagi 2 ya ini kita pindahkan ke kiri oke kalau mau langsung kerja sekaligus begini aja guys nanti ya kita sambil jalan terus kemudian analyze dimension reduction untuk berikutnya adalah C C ini ada sampai sini apakah masih ada C lagi yang lain gak ada ya berarti ada C1 2 3 4 5 6 nah disini juga gak ada pattern matrix jadi saya pilih komponen matrix kemudian analyze dimension reduction M nah ini motivation M ada 3 apakah ada lagi yang lain ada 4 ini hedonic motivation cuma ada 4 kemudian kemudian kita punya S tadi udah ya sekarang DF ada 1 2 3 DF masih ada yang belum nah ini DF 4 5 6 7 8 9 10 11 12 udah semua DF sudah semua oke di app ada 2 dimensi nah karena udah semuanya udah ini saya buang ini saya tutup dulu ya ini cara new ini caranya begini Windows dulu DF itu digital financial literacy ini kita kasih kosongan ini udah dikiri semua dan ini saya yang yang i i i i i Terima kasih. Oke, kita akan ketemu lagi pada video berikutnya tentang uji reliabilitas. So, guys, terima kasih sudah bergabung dalam video ini. Kita semua mudah-mudahan video ini membantu Anda dalam menyelesaikan tugas. Sampai ketemu lagi.